Intro Untuk menjalankan rencana penyelamatan ala Isa Sang Junjungan merasakan rasa malu yang dibawa oleh dosa. Dia dikutuk mengganti kita. Dia mengambil hukuman yang layak bagi kita. Saat Nabi Adam melanggar hukum Allah, Allah memberitahu bahwa Sang Al-Masih akan datang suatu hari untuk menghancurkan si ular. Allah telah berkata kepada setan, Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nubuat kunon ini telah memberitahu kita jauh-jauh hari tentang rasa malu dan penderitaan anak domba Allah di kayu salib. Ia dihancurkan sebab kesalahan-kesalahan kita. Mereka yang menyalikan Isa tidak tahu sama sekali tentang rencana rahasia Allah. Karena seandainya mereka memahaminya, tentu mereka tidak akan menyalibkan junjungan kita yang mulia itu. Karena ajaran tentang salib dianggap sebagai suatu kebodohan oleh orang-orang yang hidup pada jalan kebinasaan. Tetapi bagi kita yang hidup pada jalan keselamatan, Ajaran mengenai salib itu merupakan kuasa Allah. Salib Isa ditempatkan di antara dua penjahat. Salah satu penjahat yang disalibkan di situ menghinanya dan berkata, Engkau almasi bukan? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami juga. Tetapi penjahat lainnya menegur dia. Katanya, Tidakkah engkau takut kepada Allah? Karena engkau pun dihukum mati sama seperti dia. Kita ini memang patut dihukum. Sebab kita mendapat balasan yang sepadan dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak melakukan sesuatu pun yang salah. Lalu ia berkata, Ya Isa, ingatlah kepadaku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Sabda Isa, Aku berkata kepadamu, Hari ini juga engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Penjahat pertama hanya ingin diselamatkan dari penderitaan badaninya saja. Dia berpikir bahwa dia tidak perlu penyelamat yang mati untuk menggantinya. Penjahat kedua juga telah menghina Isa, Namun saat menghadapi kematian, hatinya berubah. Dia ingin sang junjungan menyelamatkannya dari kerajaan setan. Dia ingin menjadi warga kerajaan Allah kalau Isa rajanya. Isa menjawab dengan pasti, Hari ini juga engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Malam itu juga kedua penjahat itu meninggal. Satu dari mereka pergi ke neraka, Sementara yang lain pergi ke Firdaus. Apa yang membedakannya? Yang satu tidak percaya kepada sang raja penyelamat, Sementara yang lain percaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.